Masih bersama kami di Ruwa Jurai, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Doni Monardo mengapresiasi Provinsi Lampung dalam penanganan kasus COVID-19. Bahkan Kepala BNPB itu juga mengatakan bahwa Lampung merupakan salah satu provinsi terbaik dalam angka kesembuhan kasus COVID-19. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Doni Monardo Jumat Siang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung bersama rombongan Doni ke kantor pemerintah Provinsi Lampung. Kedatangan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini disambut langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Dalam kunjungan ini, salah satu agendanya yakni melakukan rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 di Lampung. Rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung bersama Kepala Daerah di 15 kabupaten atau kota di Lampung ini berlangsung di Gedung Pusiban Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam kunjungan ini, Doni yang juga menjabat Kepala BNPB Pusat mengapresiasi Provinsi Lampung dalam penanganan COVID-19. Menurutnya Lampung merupakan salah satu provinsi terbaik dalam angka kesembuhan pasien COVID-19 yang mencapai 90 persen, bahkan angka itu melebihi angka nasional. Meski begitu, Doni juga menyoroti kasus kematian COVID-19 di Lampung sebab angka kematian mencapai 5,23 persen, sedangkan nasional 2,70 persen. Punya prestasi yang cukup bagus ya. Angka kasus aktifnya itu jauh di bawah angka kasus aktif nasional. Kalau nasional itu 9,16 persen, maka kasus aktif Lampung itu 4,80 sekian persen ya. Jadi, rendah sekali ya kasus aktifnya. Angka kesembuhannya juga masih di atas angka kesembuhan nasional. Nasional 88 persen, ya Lampung itu 90,80 persen. Nah, tapi masih ada satu hal yang belum begitu optimal, yaitu angka kematian. Sementara itu, Gubernur Lampung, Arnal Junaidi, menyatakan apa yang menjadi sorotan ketua Satuan Tugas COVID-19 Nasional, khususnya terkait angka kematian, menjadi perhatian pihaknya untuk lebih bekerja ekstra dalam penanganan COVID-19. Menurut Arnal, saat ini Lampung dalam zona oranya dan keseluruhan kasus COVID-19 di Lampung cenderung menurun. Setelah mendengarkan arahan dari Kepala BNPB, Pak Doni, yang menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penanganan COVID-19. Terus terang saja, Provinsi Lampung masih dalam posisi terkendali. Masih dalam posisi baik. Tapi saya juga dikoreksi oleh Pak Doni. Banyak yang sembuh, berkurang yang kena, tapi tingkat kematiannya hampir rata-rata tidak. Selain membahas terkait penanganan COVID-19, dalam kunjungan ini juga Doni membahas terkait antisipasi bencana alam di Lampung. Dari Kota Bantai Lampung, Gali Prihan Toro, Metro TV Lampung. Dari Kota Bantai Lampung.